Halo ketemu lagi di channel gue, channel yang ngebahas seputar dunia fotografi dan desain grafis Di video kali ini gue akan membahas mengenai cara membuat garis putus-putus menggunakan Adobe Illustrator Dan Adobe Illustrator yang gue pakai di video kali ini adalah versi CC 2015 Jadi saksikan terus dan tonton terus video ini sampai habis So check it out Oke teman-teman kali ini kita langsung coba buka aja untuk aplikasi Adobe Illustrator nya Jadi kita langsung double klik aja icon nya dan kita tunggu sampai buka Kebetulan gue pakai Adobe Illustrator CC 2015 Buat teman-teman yang berbeda versi Sebetulnya tidak begitu banyak perbedaan Langsung saja kita buat file baru Disini Nah untuk ukuran karena kita coba buat tutorial aja Jadi bebas aja yang untuk ukuran ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Jadi bisa pakai untuk unit Unitnya itu bisa pakai pixel atau point atau dan yang lainnya Sesuai dengan kebutuhan teman-teman Dan untuk size nya ini Sama saja disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Karena ini cuma buat latihan jadi bebas aja ya Baik Kita mulai aja ini luar besar dulu sebentar Oke Yang pertama kita coba buat line dulu Dengan menggunakan line tool disini Kita klik dan kita langsung buat saja Ini bisa saja teman-teman masukin ukuran panjang garisnya atau bisa langsung klik line nya terus klik dan tarik Nah supaya lurus garisnya teman-teman bisa sambil hold shift Nah jadi garisnya itu bisa lurus segini ya Dengan menekan tombol shift Kalau sudah lepasin Saya ulangi ya Klik line tool nya Tahan Klik tahan Dan tekan tombol shift baru lepas Nah untuk membuat garis putus-putus Teman-teman bisa Langsung Masuk ke stroke Atau kalaupun misalnya gak muncul disini Teman-teman bisa juga Melalui Window dan Berhasis atau dengan menekan tombol F5 Langsung saja kita klik Tombol F5 Atau Berhasis tadi ya Kita akan masuk Ke Beberapa tab disini Dan kita pilih stroke Sebelumnya kita seleksi dulu Garisnya yang tadi sudah kita buat Lalu kita pergi ke stroke Dan Kalau kurang gede kita bisa Gedein dulu garisnya ya Nah ini bisa Kita tambah berapa poin Biar kelihatan Oke Kayaknya 2 Nah setelah itu Untuk membuat garisnya Menjadi putus-putus Teman-teman bisa langsung Lari ke Dash line ini Dash line ini Tinggal di checkboxnya Dan masukin Ukurannya Untuk ukuran Garis putus-putusnya Dan Akan terlihat seperti pada Gambar Nah sekarang Garisnya itu sudah berubah Jadi putus-putus Nah Untuk yang sebelahnya ini Ada Ada gap Nah gap ini Kayak jarak gitu ya Jadi seberapa jauh garisnya Dari garis 1 Ke garis berikutnya itu Seberapa jauh gitu Jadi kita tinggal masukin aja Kalau memang dibutuhin Tinggal masukin aja Misalnya Contoh disini Kita masukin dulu Jadi berubah kan Garisnya itu Jaraknya Berubah dengan jarak 5 poin Kalau disini ya Atau coba Misalnya 10 Lihat Nah ini kan berubah Artinya 10 poin ya disini ya Sudah terlihat perbedaannya Terus Gimana caranya Pakai objek lain Misalnya kita kasih contoh Pakai objek lain Di Pakai rectangle Kayaknya Pakai rectangle Tool ya Sama seperti tadi Kita klik Tahan Drag Kalau mau Proposional Bentuknya Kita tinggal tekan shift Kita tinggal tekan shift Drag Dan Kalau sudah Ukurnya kira-kira Sudah pas Kita lepaskan Nah seperti itu Nah ini kenapa Jadi keputus-putus Karena tadi Kita udah isi Kalau misalnya Belum kita isi Dia akan seperti ini Oke kita ulang ya Ini hapus dulu Jangan di checkbook dulu Kita klik rectangle toolnya Kita klik disini Hold Drag Tahan shift Agar proposional Bentuknya Lalu lepas Nah Seperti ini Jadi Ini untuk ukurannya Kita tinggal Sesuaikan Atau disini juga bisa Sama saja sih Nah terus Kita lari ke Dash line ini Kita cek Boxnya Dan Kita lihat Sudah jadi Dan ini bisa disesuaikan Ukurannya Seperti tadi Yang misalnya 20 Terus Gapnya itu Misalnya 5 Selain itu Bisa juga di objek lain Misalnya Di Lingkaran Sama kayak tadi ya Tekan shift Biar bentuknya proposional Lepas Dan Sudah Putus Putus ya Garisnya ya Karena udah cek Disini kita Kalau belum Seperti ini Kalau mau jadi putus Putus Seperti ini Sama Sesuaikan juga Jumlahnya Berapa kita Pakai Misalnya 20 Seperti tadi Ininya Misalnya 10 Dari perjadaan Jaraknya Itu ya Untuk Gap Jarak Antara Garis Satu Sama Garis Yang Lain Oke Sekarang Kita Coba Dengan Objek Yang Lain Kita Coba Di Start Tool Kita Coba Buat Tekan shift Biar Lurus Nah Lalu Kita Ke Stroke Nah Kita Bisa Ubah Ukuran Garis Ya Kita Coba Pakai Empat Lajah Oke Kita Coba Cek Box Udah Selainnya Ini Udah Jadi Ya Karena Tadi Kita Udah Isi Jadi Kita Kerekod Masih Yang Tadi 10 Point Dan Gap Nya 5 Kalau Kita Ubah Ke 15 Gap Nya 5 Seperti Ini Nah Terus Apa Fungsi Dari Dua Kotak Di Atas Atau Di Samping Das Lain Ini Kita Bisa Lihat Perbedaannya Kalau Kita Aktif Di Kotak Yang Sebelah Kirinya Sebelah Sini Ini Kalau Kita Perhatikan Cornernya Itu Dia Random Tidak Tidak Sama Bentuk Jadi Garis Ada Yang Putus Ada Yang Tajem Panjang Tidak Sama Ini Random Kalau Kita Coba Klik Kotak Yang Sebelahnya Itu Dia Akan Berubah Seperti Apa Kita Lihat Kita Select Kita Coba Klik Nah Kalau Kita Lihat Perhatikan Disini Cornernya Sama Bentuknya Jadi Tiap Cornernya Sudut Sudutnya Itu Sama Panjang Garis Bentuk Bentuk Sudutnya Itu Garis Yang Gak Potong Atau Potongannya Sama Gitu Kayak Gini Jadi Kalau Yang Ini Dia Random Kita Coba Sekali Lagi Kalau Yang Ini Random Dan Yang Ini Dia Sama Tiap Cornernya Itu Ya Ujung Ujung Itu Akan Sama Oke Gue Rasa Itu Aje Untuk Buat Garis Putus Putus Di Pertemuan Kita Kali Ini Oke Teman Teman Itu Tadi Tutorial Dari Gue Mengenai Cara Membuat Garis Putus Putus Menggunakan Adobe Illustrator Kalau Bermanfaat Buat Teman Teman Silahkan Klik Tombol Like Comment And Subscribenya Dan Terima Kasih Udah Nonton Video Ini Sampai Habis Saksikan Terus Video Video Gue Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye